Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA Kali ini kita akan belajar tentang KD 3.7 Bioteknologi Dan kisi-kisi ulangan untuk KD 3.7 Bioteknologi Mata pelajaran IPA kelas 9 SMP Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share KD kita 3.7 Menerapkan konsep bioteknologi Dan perannya dalam kehidupan manusia Dan KD 4.7 Membuat salah satu produk bioteknologi konvensional Yang ada di lingkungan sekitar Tujuan pembelajaran kita Diharapkan kalian mampu Menerapkan, menganalisis, menyimpulkan, dan membuat produk bioteknologi Materi yang pertama pada KD ini Adalah bioteknologi dan perkembangannya Definisinya Penggunaan organisme atau bagian dari organisme Untuk menghasilkan produk maupun jasa Dalam perkembangannya Mulai tahun 1857 Lois Pasteur melakukan fermentasi Berikutnya 1920 Fermentasi mikroorganisme menghasilkan berbagai produk Inilah yang kita namakan bioteknologi konvensional Nah, lalu berikutnya Mulai abad 20 Rekayasa genetik Kita namakan bioteknologi modern Bioteknologi modern Memanfaatkan DNA rekombinan Organismenya merupakan organisme transgeni Bagian yang kedua Penerapan bioteknologi dalam kehidupan Misalnya bagian pangan Tapi Organisme yang digunakan adalah Saharomises Yogurt Fermentasi susu Yang dilakukan oleh Bakteri Lactobacillus bulgaricus Keju Pengentalan kasein susu Dalam kondisi asam Oleh bakteri laktat Lactobacillus Dan penicillium kamenberti Jamurnya Tempe Fermentasi oleh Rijopus origae Dan Rijopus oligoporus Kecap Hidrolisis dan fermentasi oleh Aspergillus origae Dan Aspergillus wenti Roti Menggunakan ragi Sama seperti tape Dan Banyak minuman Yang hasil dari Fermentasi buah-buahan Bisa kita lihat Itu Yogurt Berikutnya penerapan Bioteknologi Masih dalam kehidupan Dari pertanian Tanaman transgenik Peternakan Hewan transgenik Misalnya Dengan Hormon bovin Somatotrofin Dapat meningkatkan Produksi susu perah Pada Sapi transgenik Tahan Penyakit Kelenjar susu Misalnya Stapilocopus Aureus Ada juga Cloning domba Di bidang kesehatan Antibiotik Insulin sintetis Atau humulin Pembentukan vaksin Antibodi monoklonal Hibridoma Dan pada bagian lingkungan Mengatasi tumpahan minyak Oleh bakteri Sedomonas Di bagian forensik Adanya Pemanfaat DNA Fringer Printing Nah ini kita lihat Bagaimana Tanaman transgenik itu Dilakukan Agrobacterium Tumi pasien Diambil plasmidnya Lalu Plasmid Dipotong Disisipkan Gen yang kita inginkan Jadilah Plasmid Recombinan Plasmid Recombinan Kemudian Disisipkan 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 Pada Bakteri Pada Tumbuhan Yang jaringan mudanya Jadilah tanaman Transgenik Ada juga Hibridoma Hibridoma Penyatuan Atau fusi Dua sitoplasma Yaitu Sitoplasma Sel pembentuk Antibodi Dan Sel tumor Maka terbentuklah Antibodi Monoklonal Bagian yang ketiga Dampak penerapannya Ada dampak positif Ada dampak negatif Dampak negatif Misalnya Bisa terjadi Polusi gen Bisa terjadi Memicu alergi Dan Minuman yang beralkohol Mengganggu kesehatan Dampak sosial ekonomi Petani tradisional Kalah bersaing Nah kisi-kisi ulangannya Bioteknologi Sejak dulu dilakukan Melalui Pemanfaatan Bakteri Atau jamur Yang dikenal dengan Proses Fermentasi Cloning domba Menghasilkan individu Sama persis Dengan Individu donor Sel Diploid Tapi singkong Menggunakan organisme Saharomises Serevisei Tempe Menggunakan jamur Rijopus Orizai Pada tanaman trasgenik Potongan DNA Disisipkan pada Plasmid Masih kisi-kisi ulangannya Nata de Koko Menggunakan bakteri Acetobacter Selinum Transgenik sapi perah Untuk peningkatan Prodik susu-susu Dengan hormon Bovin Somatotrofin Bakteri yang digunakan Untuk transgenik sapi perah Staphylococcus Areus Dampak bila terjadi Penyerbukan Dari tanaman transgenik Ketanaman lokal Polusigen Pada pembuatan yoghurt Digunakan stater Misalnya Ya bioplan Masih kisi-kisinya juga Bakteri yang digunakan Untuk tanaman transgenik Agrobacterium Tumum pasien Pada kloning domba Dimasukkan lagi Ke uterus domba Dalam bentuk Blastural Roti menggunakan jamur Yang sama dengan Pembuatan antara lain Tate Pada hibri domba Terjadi fusi Sel pembentuk Antibodi Dan sel tumor Plasmid Penumpakan DNA Sirkuler Non-nukleotida Masih dengan Kisi-kisi Ulangan Plasmid yang sudah Disisi pikirin Dinamakan Plasmid Rekombinan Plasmid Rekombinan Pada teknologi Tanaman transgenik Dimasukkan ke sel Jaringan muda Atau biji Limba minyak Dapat diatasi Dengan bakteri Kelompok Sedomonas Pembentukan insulin Pada penderita Biardib Bts Menggunakan bakteri E-seria coli Bioteknologi Konvensional Yang sudah Jadi modern Misalnya Menggunakan Aspergulis Wenti Itu pada Produk Kecap Nah itulah Kisi-kisi Tiba-lapada Kesimpulan Bioteknologi Tradisional Dapat berkembang Menjadi modern Bila didukung Dengan penelitian Dan Skala yang Lebih besar Dengan peralatan Yang lebih maju Bioteknologi Diterapkan Pada kehidupan Manusia Tentu saja Ada dampak positif Dan ada dampak Negatifnya Penerapan Bioteknologi Tentu saja Untuk meningkatkan Kesejahteraan Manusia Sampai disini dulu Salam sehat Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh